hai 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 persiapan ini persiapannya lho ini ada lagi melupisan Oh nah dikawal babin sana ngawal gila kayak wakmu toh nah gilor ini bapak panitiannya Mas Niam juga Pak Kades namanya siapa Pak saya nama Muhammad Pajilah ya ini Pak mau sedikit tanya-tanya Pak ya untuk persiapan Slemanan ini kira-kira sudah sampai mana kalau Mas Niam tadi sudah sampai sosialisasi warga Pak untuk menurut Pak Kades sudah sampai mana semuanya kemarin kami sudah untuk persiapan persiapan sudah 60% semua panitian sudah siap semua sudah siap semua Pak ya Nah untuk harapannya mungkin untuk harapan untuk acara besok itu bagaimana Pak untuk harapannya tentunya kami sudah untuk mungkin ada himbauan mungkin untuk warga atau himbauan untuk penonton-penonton sekalian mungkin ya untuk himbauannya kami atas nama pemerintah di Slemanan khususnya keluarga di Slemanan kami menghimbau untuk yang yang apa itu yang ada kacanya mohon untuk dilakukan dan kami kepada tim yang ikut juga kami minta ketentuan-ketentuan yang sudah ditutupkan panitia untuk di untuk diterapkan seperti itu nah seperti itu untuk para penontonnya Pak Lora seperti anak kecil yang bawa anak kecil dan sebagainya itu ya kami untuk penonton anak kecil supaya kami beri ruang untuk mundur ya untuk mundur sebab shot ini sangat besar nanti gendang telinganya agak terganggu nanti oh iya untuk yang punya anak kecil untuk diharapkan kesadarannya ya ya tentunya agar acara tetap berjalan lancar tidak ada satu hal apapun ini dari Pak Kadesnya ini Pak Pak Kades saya mau tanya selain bejah tersendiri yang partisipan partisipan nah yang partisipasi mandiri itu ada enggak yang anu yang lainnya yang asli mandiri ya asli kami tentunya ucapkan terima kasih terima kasih kepada DJ Hunter yang ikut partisipasi di SSC Slemanan ini tentunya kami atas kepala desa sangat mengapresiasi DJ Hunter yang ikut partisipasi dan ada beberapa salon nanti panitia yang tahu persisnya yang ikut partisipasi Oh ya seperti itu nah untuk total yang ikut battle di lapangan untuk cekson itu ada berapa yang untuk cekson besok malam tanggal 6 itu ada 15 son yang ikut cekson di lapangan sini ini banyak yang ditanyakan dari teman-teman penonton ini untuk cekson besok selain di lapangan di apa ada cekson yang lain kami sudah mengimbau kepada seluruh RT dan masyarakat tidak ada cekson di luar lapangan khususnya nanti hanya satu yang bunyi di lapangan ini kami sudah mengimbau kepada seluruh son yang ada yang ikut di SSC ini supaya tidak mengaktifkan semua kegiatan yang di luar lapangan jadi acaranya untuk yang cekson di yang selain di luar lapangan itu wajib sebelum acara battle dimulai sudah selesai semua ya Pak Luraya iya kami pokoknya cekson di lapangan selesai baru boleh cekson di rt-nya masing-masing berarti semua terpusat bayar semua terfokus di sini terpusat di lapangan untuk ceksonnya nanti untuk setelah acara battle misalkan nanti selesai sekitar jam 12-an lah ya kurang lebih yang yang di RT RT yang di luar lapangan itu boleh bunyikan salon Pak ya boleh membunyikan salon masing-masing sekitar sampai jam berapa Pak nanti kami persilahkan kami sudah mengikuti warga mungkin agak terganggu sedikit tidurnya mungkin sampai jam 2 jam 3 kami persilahkan untuk ceksonnya ini kan selesainya kan jam 12 sudah selesai untuk acaranya mulainya Pak untuk battle di Slemanan ini jam berapa Insya Allah untuk battle untuk besok malam Sabtu itu kami mulai jam 19.00 sudah kami mulai semoga dari kami juga warga Insya Allah mendukung dan mendoakan semoga terima kasih yang ikut meliput jalannya acara SSC ini semoga acara ini bisa berjalan aman amin 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 terima kasih Pak terima kasih Pak amin ya gila ya ya wongnya wakil loh oh ya panur 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 nah foto bersama dulu foto bersama dulu foto bersama dulu iya 1 2 3 oke terima kasih dua dari karnaval ini ya dengan Mas siapa ini Mas Niam Mas Niam untuk Mas Niam keseluruhan ya dari peserta songson ini kesiapannya seperti apa ya semua sudah dipersiapkan panitia dari mulai kapleng-kapleng untuk battle dan untuk karnaval juga sudah dikasih nomor 4 semua ya terus ini kan nanti ada dua rute Mas Niam ya iya untuk yang rute satu setannya jam berapa untuk saat dan saatnya oh sab berapa yang set pertama setat pertama langsung umum tapi dari sab terkecil nanti terus untuk setat untuk setat satu di utara lapangan itu ke timur itu jam berapa Mas Niam setat kita mulai jam 9.00 tepat jam 9.00 tepat gitu ya hari sabtu yang set pertama ada berapa peserta son Mas Niam yang setat pertama 30 son 30 son ya nanti 30 son itu yang 10 sudah 10 10 di belakang itu dua belasan dua belasan terus untuk yang rute yang kedua untuk rute yang kedua semua 12 thought keatas ya kecuali tak aku kecuali punya Mbah Bejo ini dia minta stat awal di urutan nomor 31 jadi partisipan jadi nanti stat untuk gelombang pertama nanti ditutup sama Mbah Bejo untuk 31 start dari rute kedua Oke berarti Mas Bejo ini ini jaluk Mbah Bejo ini jaluk rute awal ini gimana ya mungkin untuk BC nanti stat jam 45 sudah stat antara jam 4 sampai jam 5 sudah stat jadi untuk semua penggemar horek Mari berangkat awal jangan lupakan BC Hunter stat awal Oh gitu ya kebanyakan kan untuk penonton yang tanya untuk masalah htme sama parkirnya seperti apa nanti di sistem sangat panitiannya untuk htm battle per a per kepala 5000 nanti terus parkir 5000 jadi umpama boncengan dalam motor satu boncengan 15.000 otomatis di untuk sama dengan hari eh hari tribut ya tanggal 7 ya sama ya untuk tanggal 7 per motor lima ribu oper-mopernya 5.000 walaupun nanti tapi dihitung satu ya ya terus nanti wajib parkir 5.000 jadi untuk motor nanti 10.000 plus parkir gitu mungkin masih ada tambahan tambahnya kok mas ini aku mau jadi durur-dur karo sing apa son-son yang lain yuk istirahat tidak boleh cemburu sosial sama hati aku berangkat dulu itu masalahnya kita punya tujuan juga daripada salah persepsi gitu lho oh intinya kan lele semari kan benesok istirahat lalu intinya gini kan saya punya tujuan untuk membantu dengan cara eh membagikan stiker kuih tapi oboknya neng kotak mah gitu loh tadi le penonton jake kan Insyaallah dana santunane kan bisa lebih banyak jadi itu tentu sama jadi modali stiker mungkin ya bila 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 seng ngeruh seng apa fan-fan atau lain pakai renruh stiker ku kan Insyaallah berbeda dengan yang lain dari bahannya tadi nanti tak eh yang tekih ya udah lumayan akeh lho jadi gitu tadi aku nyumbang dengan memberikan apa ya partisipasi disini terus benfanku ya bintambah hakeh masku iseng teko ya lho ya teko akeh akhirnya kan Insyaallah santunane juga dapat lebih banyak amin jadi makanya lebih awal pada beliau jadi itu tadi lho ya saya kira informasinya cukup jelas mengenai battle Slemanan tanggal 6 dan karnaval tanggal 7 nya ya jadi ik mau tujuan awal ini mau ngerekam unboxing ya lho peduk Mas Niam teko langsung bisa ditanggoy untuk persiapan ini untuk ini masyam ya untuk kesiapan panetia yang sudah dilaksanakan untuk hari ini tuh apa kira-kira untuk persiapan hari ini ya semua portal-portal sudah dipersiapkan lahan parkir ya untuk tenda-tenda portal yo sudah dipersiapkan ya dipersiapkan ya mungkin untuk sosialisasi warganya untuk masang-masang plaster sudah ya nanti besok Insyaallah di ledang keliling rute karnaval untuk masang plaster plaster kaca-kaca untuk meminat meminimalisir ya pecah ya agar sama-sama enak ya ya hiburan ya nyumbang nah terima kasih Mas ya makasih selalu oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih